Jadi hari ini Mas Bos mau menghadiri pembukaan kayak gitu Sebenernya pembukaannya kemarin sih Berhubung kerja kan Siatang datang hari ini Sampai ke tempat Masako Misu selamat hari raya Itul Adha Sampai nanti ya teman-teman Di tempat Pak Meranya Ini saya udah sampai MRT dan harus pakai masker Sampai nanti di tempat tujuan Kebetulan saya sudah sampai di tempat dan masih antri Mas Bos lagi nggak tahu nyari-nyari apa itu di sana Tuh Jadi jam 10 bukanya Ini kebetulan belum buka Jadi masih nunggu Sebenernya temennya udah ada yang di dalam sih Nggak ada yang pemeran Permisahan kursi roda Yang Bos pakai itu Sebenernya tahun lalu Mas Bos juga membantuin di pameran di dalam Cuman hari ini Mas Bos terlalu sibuk Jadi paling nanti membantuin Sabtu Minggu pas libur kerja gitu Bantuin di dalam menjaga span gitu Perusahaannya lumayan besar kebetulan Jadi nanti Coba lihat nanti ke dalamnya kayak apa ya Ini nunggu bukanya sih Masuk-masuk teman-teman Sudah bisa masuk Sudah masuk teman-teman Nih Berhubung masih pagi Belum banyak orang ya Tuh Itu pameran dari segala macam Alat buat orang berkebutuhan khusus ya Dari kursi roda Ada dari segala macam Sudah ketemu sahabat Tahun lalu saya membantuin di sini teman-teman Satu minggu empat hari Dulu membantuin di sini mas bos Tapi sekarang mas bosnya sibuk Jadi nggak bisa membantuin Hai hai Malah ditarik ke sana Malah ditarik ke sana Itu itu bos Tapinya diganti Tapinya diganti Itu bos Segala macam bos di sini teman-teman Sampai jumpa itu 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 Terima kasih Tim kontak Amaya Man ew kalau mas Bos dulu disini bantuin temen-temen di depan situ paling Sabtu Minggu nanti yang bantuin di kursi roda itu merek Noga orangnya malas ditarik eh Nene mau manggil temennya itu dulu tadi suruh beliin minum sama beliin pensil Apple pen Uyuh Hai Ah Kamu 5T 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 6T Sok 6T 6T Mereka Sayang Ah Mereka 6T selamat menikmati selamat menikmati halo jalan sampai sini banyak bingkang masuk ke sana paling nanti satu sama minggu mantuin di sini teman-teman halo jalan hai 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 tuh ini tuh perusahaan kursi roda yang mas pos pakai itu teman-teman itu lagi pada boto itu oh oh oke hai 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 oke oke ayo kursi roda teman-teman teman-teman warnanya ada merah oran hitam merah ini tuh buat anak kecil kecil banget oke oke kalau ini kayak yang mas pos pakai pakai baterai kayak gini kayak mas pos pakai itu pakai baterai kayak gini ini kalau yang tadi tuh digorong sendiri teman-teman dan kalau ini buat eh anak-anak yang berkebutuhan khusus dari lahir kayak gitu tuh tuh kayak gitu dari lahir sejak lahir maksud saya tuh sejak lahir udah ada kelainan kayak gitu udah ada sendiri teman-teman tapi ini lumayan eh agak mahal lah kalau yang buat anak-anak mas posasi ngobrol sama orang-orang staff perusahaan kalau tahun lalu saya belum bikin vlog eh udah kayaknya ya baru mulai ada vlog kayaknya tahun lalu saya tapi belum begitu sering bikin video kayak gitu kalau sekarang kan hampir dua hari kadang tiga hari kayak gitu aduh tuh ini perempuan ini teknik sih teman-teman kese ini sekarang mas bos mau lihat-lihat dulu dikasih buku-buku panduan kayak gitu teman-teman jadi merek-merek apa itu perusahaan-perusahaan yang menyediakan alat-alat untuk orang-orang ber kebutuhan khusus ini mas bos mau lihat-lihat dulu ada apa saja kayak gitu teman-teman jadi mau lihat-lihat dulu itu itu kangkang saya wamenah kangkang saya wamenah kangkang saya wamenah nah tuh lihat banyak bermacam-macam di sini di sini pamerannya tuh berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus perusahaan dari segala macam alat teman-teman pokoknya orang-orang yang ber kebutuhan khusus kalau di Taiwan tuh bener-bener gimana ya teman-teman di diperhatikan gitu jadi segala macam alat itu tersedia di sini jadi segala macam bentuk alat yang menurut orang-orang perutur sirodat bisa dibutuhkan gitu disediakan jadi segala macam produk itu ada ya pokoknya buat alat-alat olahraga buat alat-alat untuk dia ya maksudnya untuk mandi untuk apa aja pokoknya ada jadi mobil pun ada teman-teman ini mobil yang buat orang kebutuhan khusus juga kursi rodanya bisa naik gitu tuh kayak gitu kayak yang biasa mas bos pakai kalau kursi roda bisa naik tuh kalau ini buat akong-akong kakek-kakek kayak gitu tuh pakenya yang kayak gini tuh besar-besar lagi lihat ranjang listrik teman-teman di rumah itu kan apa remote-nya itu nempel di ranjangnya langsung kayak gitu itu ada yang nggak nggak stabil kayaknya udah nggak ini teman-teman udah nggak stabil jadi kadang sebelahnya bisa dipencet sebelahnya nggak tapi yang di rumah itu nggak pakai remote kayak gitu ditempelin di gagang apa itu gagang ranjangnya di ini mau lihat lihat dulu di ini mau lihat lihat dulu oh beli nggak tahu tadinya mau diganti itu tombolnya aja tapi aku bilang kalau ganti tombolnya terlalu mahal suruh beli aja gitu sama bapaknya tapi nggak tahu mau diganti apa gimana itu lagi ngobrol-ngobrol sama salesnya oke teman-teman tuh lihat yang itu tuh harganya 50 ribu NT teman-teman atau di kita berapa ya 50 ribu 25 juta oh ranjang aja 25 juta teman-teman tuh kasurnya beda lagi loh ya kasurnya sendiri harganya 2 juta setengah teman-teman kasurnya aja kalau ranjangnya lihat tadi 25 juta wah 30 juta sama ranjangnya lanjut teman-teman kalau ini alat buat bopong yang pakai mesin tuh kayak gini kalau kita nggak kuat bopong harus pakai mesin ini tapi terlalu gimana ya teman-teman kalau pakai alat kayak gini harus sabar soalnya kan pelan-pelan-pelan kayak gitu nggak bisa cepet kayak gitu jadi ya kayak gitu teman-teman pokoknya segala macam alat ada ini mas bos lagi ngobrol sama salesnya tuh ada kursi roda juga yang bisa naik turun tangga teman-teman tapi itu tuh buat kakek nenek yang masih bisa jalan kayak gitu tapi jalannya ya nggak begitu lancar jadi bisa naik itu kalau ibaratnya rumahnya di lantai 2 kayak gitu bisa pasang kayak gitu teman-teman tapi kalau untuk mas bos kan lumayan agak parah ya jadi agak berbahaya kayak gitu dulu pernah ditawarin suruh beli kayak gitu tapi mas bosnya nggak mau repot kayak gitu ini masih lanjut lihat-lihat oke teman-teman mungkin sampai disini saja ya saya hari ini mau balik lagi ke tempat kerjanya dan bos sekarang mau balik kerja teman-teman besok atau minggu mungkin kesini lagi membantuin ke tadi yang perusahaan kursi roda tadi jadi sampai nanti ya di kantornya mas bos ini mau pulang dulu ke kantor sampai jumpa